Intro Pemirsa Yayasan Al-Maher Bil-Quran menggelar Munakasoh untuk Angkatan Kedua yang diikuti sekitar 90 santri-santriwati dari berbagai unit di Banjarmasin. Intro Beginilah suasana Khataman Al-Quran yang sukses dibacakan secara hafalan Gawla Masjid Raya Sabilal Muhtadim Rabu 18 Januari 2023. Banyak tamu undangan berhadir mulai dari para orang tua hingga para pejabat dan tokoh masyarakat. Perwakilan wali kota pun memberikan apresiasi atas peran Yayasan Al-Maher Bil-Quran yang terut peduli dalam membantu pembentukan generasi terbaik kota Banjarmasin. Sama pemirintah kota Banjarmasin kita sangat menyambut positif acara pada hari ini terutama bagi anak-anak didik kita menghafal Al-Quran semoga dengan banyak hafalan-hafalan itu membawa ke ahmatan ila alamin khususnya kota Banjarmasin. Di kesempatan ini, pengurus umidairah turut menguji singkat kemampuan para santri-santriwati yang telah lulus jilid 1 sampai dengan 6. Para orang tua pun berbangga dengan capaian anak mereka yang telah banyak mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran sekaligus hafal Jus 30. Bahkan sebagian besar orang tua ikut terharu saat sesi terima kasih yang diucapkan santri-santriwati hingga meneteskan air mata bahagia lewat pertumbuhan pesat setelah belajar di ayasan Al-Maher Bil-Quran. Kalau menurunlah untuk di Al-Maher ini memang anak ini ada dua yang masuk di sini memang bagus sekali kalau menurun apalagi adanya dengan metode UMI jadi mudah-mudahan anak-anak kita di kota Banjarmasin jadi lebih baik. Pembina Yayasan, Rahmadi menjelaskan kegiatan ini merupakan monokosyah kedua yang digelar pihaknya dengan tema menggali potensi diri yang cerdas serta menjadikan generasi Qur'ani yang berahlakul karimah. Adapun kegiatan monokosyah ini merupakan salah satu dari program penelajaran dari Yasal dan program penelajaran yang dimiliki dari 1 sampai 6 dan hafal anjusnya yang tersebut total ada sekitar 92 santri-santriwati yang diwisuda kali ini masing-masingnya mendapatkan penghargaan dari Yayasan atas prestasi yang didapat telah menuntaskan tahapan dasar metode UMI seperti kefasihan pengetahuan tentang teori ilmu Tajwit dan pengurahannya hingga hafalan Yayasan ini pun terus berkembang mendidik anak-anak kota Banjarmasin yang sampai saat ini sudah membuka 16 unit di berbagai titik guna membantu generasi muda untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik Ahmad Makhfur, BanjarTV Pemirsa, ikutin terus ya update berita BanjarTV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh iya, like juga video-videonya komen dan share terima kasih selamat menikmati